jadi kita tidak menyiksa binatangnya hanya memang karena binatang ini mengganggu buat saya wajar untuk sebas halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan bang sam kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana cara menanggulangi populasi cicak yang meningkat di rumah anda cicak ini termasuk salah satu hewan yang melugikan kalau sejarah hadis saya tahu sejarah di jaman para nabi saya kurang tahu juga ada juga yang mengatakan disunakan untuk membunuhnya ada juga yang masih meragukan dengan hal itu tapi kalau saya ambil dalam tengahnya saja karena populasi cicak meningkat cicak biasanya menyebarkan kotoran-kotorannya di segala tempat jadi sedangkan di dalam kotoran cicak itu sendiri mengandung bakteri ekoli dan dapat merugikan kesehatan bagi yang punya rumah atau yang bertempat tinggal disitu jadi ini tipsnya dengan memakai isolasi lakban seperti ini dengan cara ditempelkan di dinding di mana tempat yang sering dilewati oleh cicak tersebut bisa memakai yang seperti ini atau mungkin bisa lebih yang lebih simple lagi sebetulnya pakai isolasi double tip yang timbal balik perkatnya ya jadi kita tidak perlu repot cuman kekurangannya dari isolasi ini ketika ditempel kepada tembok yang sudah tercat catnya akan rusak menempel di perkatnya tapi kalau untuk seperti tembok-tembok yang belum dikena pelamir belum dicat masih bisa dipakai untuk yang seperti ini karena nanti akan ketika meninggalkan bekas masih bisa dibersihkan sekaligus diplamir atau dicat caranya seperti ini kawan isolasi ini ditempelkan ujungnya ke dinding yang akan kita tuju terus dilipat seperti ini biarkan bagian sininya yang menempel ke tembok dan bagian sininya akan terbuka nanti di permukaan contohnya seperti ini contohnya seperti ini kawan ini ujungnya saya lipat rekatnya saya balik ke tembok dan sisanya dibiarkan di permukaan jadi rekatnya menghadap permukaan ketika cicak lewat akan terjuak di area permukaan yang ada disarankan agar lebih dekat dengan cahaya karena cicak biasanya mencari makan pendekatan dengan cahaya karena di dekat lampu banyak serangga-serangga yang melintas biasanya mereka menunggu disitu untuk makannya jadi ini seperti ini dan yang saya lakukan ini kenapa saya simpan di pinggir jendela juga karena biasanya binatang-binatang yang ada atau serangga-serangga yang ada biasanya lewat di selat-selat jendela ketika terbuka atau bahkan juga mungkin cicak biasanya masuk ke celah-celah jendela itu sendiri untuk bersembunyi makanya saya simpan melingkar di pinggir jendela dan hasilnya sangat efektif bro oke guys kita lihat hasilnya sebentar ya ini kalau mau coba cicak pakai slot-tip di sana masyarakat TK ini julian dieksekusi saatnya cicak dieksekusi catatan untuk membunuh reptil seperti ini supaya sekali mati itu kepalanya yang ditindis dihancurkannya supaya tidak terkesan kita menyiksa binatang itu khusus untuk cicak, tokek kepalanya dihancurkan kalau kepalanya dihancurkan sekali mati dia sebelum eksekusi yang bikin onar yang bikin onar langsung mati dia langsung mati dia mau ketahuan lanjut pengambilan yang kedua untuk memakai sebetulnya dalam seharian sudah berapa ekor 4 ekor cuma momennya kebetulan pas barusan ini yang kita sempat rekam netis buat teman-teman yang kesehariannya itu terganggu sama populasi cicak populasi cicak di rumahnya saya memakai ini lumayan untuk menjerat cicak isolasi bro langsung mati dia jadi kita tidak menyiksa binatang hanya memang karena binatang ini mengganggu itu buat saya wajar untuk sebas ini oke kawan-kawan demikian tips dari saya semoga ada manfaatnya saya sarankan lakban dibuat keliling di kamar anda supaya serangga-serangga ataupun cicak yang mau melintas di dinding kamar anda bisa berkurang populasinya sehingga tidak mengganggu kebersihan kamar anda terima kasih banyak semoga bermanfaat jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan update video-video terbaru dari Wang Xiang channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera salam